Halo semuanya, selamat datang kembali di Stalker 2 bersama Logizon. Dan di video kali ini, kita coba untuk melanjutin misi dari Stalker. Tapi cuacanya lagi nggak bersahabat. Gue nggak tau. Oke, badai ternyata. Dan gue nggak tau kondisinya ini di jam berapa. Apakah ini pagi hari, siang hari, atau sore hari. Karena di game ini kayaknya gue nggak bisa dapetin adanya fitur jam. It's okay lah. Nah, dimana kalau kita flashback sedikit dengan misi kemarin. Kita itu disuruh untuk yang namanya mencari seorang Queen. Namanya adalah Queen. Nah, si Queen ini dicurigai dia ini membunuh rekannya. Demi mengambil scan. Gue nggak tau scan apaan. Nah, kita disuruh dengan yang namanya pemimpin di area Queen. Untuk ini cuy. Untuk mengambil scannernya lagi lah. Intinya gitu. Kita disuruh nyari dan ngambil scannernya. Ini juga ada nih misi namanya Behind Seven Shield. Oke. Kita disuruh nyari informasi tentang soldier dan juga bertanya dengan si Gavir. Siapa tentara yang menyerang kita? It's okay. Sebentar. Oke. Dan keterangannya dari misi yang pertama dengan pemimpin dari Zelisya. Dia bilang orang-orang Zelisya itu tau cuy. Siapa yang nyerang kita tentang tentara itu. Tapi mereka itu tutup mulut. Ya. Tutup mulut dan nggak mau cerita sebelum kita bertukar informasi. Atau bertukar jasa lah. Dimana mereka minta untuk kita nangkep si Queen dulu. Baru mereka akan bercerita. Siapa itu soldiernya. It's okay. Ada satu bangunan. Tapi gue nggak tau di bangunan apa. Apakah ini area yang berbahaya? Kita nggak bisa ngeluarin senjata tapi. Tapi ada anomali yang jelas. Oke. Yap. Gue harus siap-siap untuk senjata. Karena gue nggak tau di depan sini ada. Oh. Ada saver anjing. Oke banyak juga anjingnya. Oke abis peluru gue. Oke nice. Ada lagi. Lumayan banyak anjingnya. Bukan hanya anjing tapi ada monster juga ya. Oh. Monsternya kena anomali. Baiklah. Sebentar. Apakah masih ada lagi? Reload dulu. Clear. Oke. Mungkin clear untuk saat ini. Kita coba masuk dulu ke bangunan sebelah sini. Ini nggak mungkin nggak berpenghuni. Karena kata pemimpin dari Zelis ya. Gue lupa namanya siapa kemarin. Ini adalah satu tempat yang dicurigai adanya si Queen. Karena tempat ini tuh udah nggak kepake lagi. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan di sini sih nggak ada. Kayak nggak ada kehidupan ya. Oh nice. Ada item. Mungkin akan ada. Oh yeah. Nice. Lumayan. Oke. Tapi habis itemnya. Apakah ada orang? Oh ada orang tekapar itu. Gue coba untuk ke lokasi dulu. Ada anomali tampaknya. Nah itu ada anomali ya. Dia mati kena anomali kayaknya. Oke. Ini bisa dijual. Kita ambil aja. Nice. Bentar. Bentar. Mungkin gue nggak usah pake pistol dulu. Apakah bandit di sini bisa untuk diajak negosiasi. Ada suara gitar Kayaknya bandit disini sun sih Mungkin gak nanggep Oh ada orang tapi hijau tuh Ada orang tapi hijau ya Mungkin dia bakal Bakal bisa diajak untuk Kompromi mungkin Tapi sebentar Oke ada orang lagi push up ya Baiklah Kalau gue door kepalanya apa efeknya Kita door dulu Nice Oh harusnya gue Ngobrol dengan bandit cuy Ask the bandit about screen Gue malah menyerang Baiklah Tampaknya gue salah Ya oke Gue gak ngeliat misinya Ada beberapa orang disini Nice Hop Baiklah Oke gak semua orang tewas Ternyata Oke Ternyata rame Di dalam sana Masih ada Oke masih ada tampaknya Gak semuanya tewas Oh ini Dia masih Dia masih hidup cuy Gak bisa rincak ngobrol Baiklah Chase close Mungkin gue akan coba Ngeloot dulu Karena ada opsionalnya Ternyata gue salah Saat gue salah Ngambil keputusan Ada opsionalnya Kita bisa untuk Yang namanya Ngelooting Nanti kita bakal dapet informasi Dari lootingan itu Sebentar Gue akan coba ngambil Beberapa item dulu Lumayan Oke Gue disuruh melooting Yang namanya Moop Katanya dia megang informasi Soal Squin Baiklah Tapi mereka hebat juga Diserang pake Granat Tapi masih hidup Oh ini Ini dia Informasi yang kita butuhin It's okay Oke Dia bilang Kita disuruh mencari Queen Di tempat Persembunyiannya Oke Dan Kalau gue cek Disini Persembunyiannya Ini Ada di Oh ini gak ada Ini gak ada Ini bukan Bukan Lihat di map Nah disebelah sini Katanya Oh di Saumil Atau di Mill ya Tempat Pertanian Katanya It's okay Mungkin kita akan Coba ke lokasi Aja Yaitu Ke lokasi Pertanian Yang gak jauh Dari sini Katanya sih Squin ada disana Tapi disini Gak ada musuh Oke Ada satu Body Di depan Sana Oke Kita coba Untuk masuk Dalam rumah Oh ada Monster Lo bisa Lihat ya Monster Berkeliaran Dan ini Mill yang Harus kita Masukin Oke Baiklah Sebentar Ada item Lumayan Ada jalankah Disini Atau Second door Gak ada ya Oh tapi ada 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 gua Ada cave Di bawah tanah Baiklah Disini Gak ada apa-apa Dan gue Gak mau Gue gak mau Ngambil resiko Dengan ke depan Karena ini masih Di malam hari Malam hari tuh Banyak banget Monsternya Oh ada Bercakdar Gue Salah Salah Masuk Tampaknya Oke Ada Beberapa orang Tengah Oh Tiba-tiba Merah Kayaknya Gue bener-bener Salah Masuk Tapi It's Oke Tiba-tiba Merah Oke Ada orang lagi Apakah Semua Aman Oke Mudah-mudahan Gak ada Jump scare Disini Oh ada Tas Nice Good Di bagian Sebelah Sini ada Apa Ada yang Lewat Atau Hanya Halusinasi Oh ada Orang Di atas Mungkin Bisa kita Loot Tapi Ini kenapa Di mapnya Ada warna Merah Ya Mayan Oh Bentar Ini ada Beberapa Senjata Yang Bikin Berat Doang Kita Buang Aja Ini Bikin Berat Dan Gak Bisa Dijual Kalau Masih Kuning Masih Bisa Dijual Oke Gak Gak ada Item Lagi Dan Tampaknya Ini tempat Yang aman Z Mungkin Ya Nice Ini Masih Oke Bisa Kita Ambil Untuk Handgun Nya Gak Perlu Mereka Pelurunya Pada Abis Mereka Nyari Apa Disini Oke Apakah Disini Ada Oh Gak Ada Disini Gak Ada Artefak Gue Ingat Episode Awal Soalnya Ingat Di episode Awal Dimana Oke Kita Bisa Ngambil Artefak Di tempat Tempat Kayak Gini Kita Menjauh Dulu Oh Ada Orang Lagi Di Bawah Nice Apa Ini Oh Ternyata Kita Bakal Keluar Bentar Kita Healing Dulu Mudah Mudahan Kita Gak Disurprise Benar Benar Disurprise Kita Nice Oke Gue Akan Masuk Oh Apa Itu Sedikit Kaget Gak Ngaruh Tapi Mencekam Banget Suaranya Mencekam Banget Oh Bawah Ini Ada Tembusan Yang Kita Lewatin Tadi Baik Lah Op Gue Masih Seperti Ada Yang Lewat Dia Menghindar Dimana Dia Nice Ternyata Ngabisin Sekitar 12 Peluru Apakah Clear Gue rasa Belum Tapi Tapi Mungkin Kita Bisa Lari Oke Apa Itu Kita Mungkin Masuk Aja Dulu Oke Ada Monster Lagi Kita Masuk Dulu Sebentar Ada Tali 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 Mengingatkan Gue Dengan Game Dari Sniper Oh Ada Shotgun Juga Baiklah Berarti Kalau kita Lewatin Tali Itu Kita Bakal Kena Granat Dan Juga Ditembak Dengan Shotgun Nice Ada lagi Oh Ada Minuman Dan Juga Bandage Disediain Ya Kalau kita Luka Mungkin Dia Bakal Berbaik Hati Juga Nah Ini Ada Granat Lumayan Cuy Apakah Ada Lagi Oke Clear Oh Ya Clear Apakah Lu Squid Oh Ya Dia Squid Dia Squid Kita Bilang Easy I'm a friend Kita Bilang Kita Teman Oke Oh Dia Ngajak Dia Ngasih Kita Tawaran Kalau Kamu Itu Teman Harusnya Kamu itu Membantu Stalker Sesama Stalker Untuk Escape Katanya Ya Oke Apa Planning Lu Untuk Melarikan Diri Coba Kita Ikutin Alurnya Dulu Oke Dia Membutuhkan Artefak Di Dekat Goa Apakah Apakah Yang Gue Masukin Tadi Tapi Tidak Ada Artifak Disitu Oke I See That's All I Need to Know So Can you Help It's a Matter Of Life And Death Oke I get You Artifak Oke Gue Kasih Lo Artifak Tapi Gue Punya Punya Oke Dia bakal Nunggu kita Kembali Dia seperti Orang baru Kayaknya Di dunia Ini Gue yang Orang baru Di dunia Ini aja Gue tau Gak ada Yang bisa Dipercaya Tapi Karena Dia sebutnya Artefak It's Oke Gue bakal Gue bakal Kesampingkan Misi Gue Dulu Gue akan Coba Ambil Artefak Dulu Karena Artefak Itu Harganya Mahal Waduh Dan Lagi-lagi Ini Soal Uang Lagi-lagi Ini Soal Uang Waduh Oke Ini Senjata Dengan Peluru Yang Sama Kan Kalau Peluru Yang Sama Gak Usa Kita Pakai Ini Shotgun Gue Rubah Oh Enggak Ini Suka Macet Oke Kita Persiapkan Dulu Karena Di luar Masih Ada Merah-merah Mana Pintu Keluar Oh Ini Oke Bentar Kita Reload Dulu Semua Yang Bisa Di Reload Dan Kita Bakal Masuk Ke Cave Atau Guanya Oke Dan Gua Disini Nemuin Cave Ternyata Cave Itu Bener Sesuai Dengan Apa Yang Gua Prediksi Yaitu Terowongan Di bawah Sini It's Oke Mungkin Karena Gua Sudah Ngambil Yang Namanya Side Misinya Jadi Bakal Ada Monster Tampaknya Oh Ini Apakah Bakal Oh Enggak Yang Udah Gua Ambil Ternyata Enggak Reload Atau Enggak Refresh Oke Sudah Gua Bilang Sebelumnya Oke Mana Lagi Dia Gua Reload Dulu Sebentar Oke Chase Close Pokok Masih Ada Lagi Oh Ini Ternyata Belum Gua Loot Oh Gak Bisa Ya Oke Apakah Masih Ada Lagi Feeling Gua Di tempat Yang Ini Di tempat Yang Apa Ada Ijo Ijo Tadi Feeling Gua Tapi Coba Gak Ada Tapi Oh Ada Mungkin Karena Tadi Kurang Maju Aja Kali Sebentar Hup Nice Disini kah Gak ada Dimana ini Oh ini Ini Nice So Good Apa Artifaknya Artifaknya Adalah Proteksi Dari Chemical Boleh Ini Cuy Jadi Kita Kalo Kena Anomali Yang Berbau Dengan Chemical Kita Bakal Bisa Sedikit Melindungi Diri Kita Nice Apakah Bakal Gua Kasih Tentunya Enggak Enggak Akan Gua Kasih Karena Harganya Bener Bener Fantastis By Dway Oke Live The Cave Dan Kita Harus Balik Lagi Ke Lokasinya Si Queen Dia Akan Lihat Betapa Kejamnya Dunia Ini Lagi Lagi Habis Peluru Kita Buat Nganin Dia Doang Nyangkut Dimana Dia Tiba Tiba Dia Hilang I Don't Know Tiba 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 Aja Oke Tapi gue Disini Ngelet Ada Bodil Disini Katanya Ada Di map Ada 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 Orang Tekapar Tapi gue Gak Bisa Ngeliat Oke lah Apapun itu Kita skip Aja Dulu Mungkin Di bagian Bawah Tanah Atau Gimana Malah Balik Dia Nah Udah mulai Turun Dia It's Oke Hello Yes Gue Gue Bisa Kasih Artifaknya Ke Dia Tapi Nanti Dia Gue Kill Bisa Dih Kita Kasih Artifaknya Ya Oh Udah Nggak Bisa Ngasih Kita Uang Oke Tapi Surprise Oke Dan Dia Ngasih Gue Tentang Ini Joy Tentang Apa Sensornya Tapi Gue Kepengen Yang Namanya Ininya Gue Kepengen Tapi Kalau Dia Misalkan Gue Tetap Selamatin Apakah Gue Bakal Ada Misi Dari Dia Atau Nggak Ya Apapun Itulah Gila Kita Dibutakan Cuy Ya Tapi Balik Lagi Inilah Dunia Dari Ini Dunia Dari Stalker Cuy Kejam Dan Mematikan It's Oke Kita Tinggalkan Dia Disini Oh Sudah Mulai Siang Tampaknya Sudah Mulai Siang Gue Akan Coba Keliling Keliling Dulu Karena disini Banyak rumah Yang bisa Gue Looting Nah Gue Akan Coba Ngeloot Dulu Beberapa Rumah Disini Kalem Oke Sebentar Saat Gue Lagi Ngelooting Tiba Tiba Gue Ketemu Dengan Bandit Di Area Sini Sebentar Gue Gak Bisa Ngeliat Dia Di Sebelah Mana Tapi Gue Dapet Warning Oke Apakah Dia Akan Kesini Gue Muter Dulu Oh Dia Kesini Kayaknya Apakah Bisa Gue Kill Diam Diam Oh Ternyata Gak Bisa Dua Orang Rame Baiklah Satu Orang Lagi Gue Pikir Dia Sendirian Gue Salah Dimana Itu Berasal Oh Ini Dia Surprise Oh Belum Oke Good Ternyata Gue Gak Sendirian Disini Baiklah Oke Dan Lagi-lagi Itu Ada Bandit Lagi-lagi Ada Bandit Sendirian Tampaknya Peluru Peluru Abis Tapi Kita Bisa Bisa Coba Sneaky Sneaky Mana Dia Tiba-tiba Menghilang Op Ada Di Sekitaran Sini Itu Dia Tapi Dimana Oh Itu Lagi jalan Kesini Dia Sebentar Dan Ini Tempat Radiasi Banget Oke Chase Close Satu Orang Tumbang Ada Kawannya Lagi Oke Mereka Mereka Berkelompok Oke Granat Mungkin Ada Dari Sini Nanti Terlalu Berani Chase 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 Down Tiga Orang Oh Ada Item Tampaknya Hampir Tak Terlihat Tapi Kita Minum Vodka Dulu Biar Jauh Lebih Terang Penglihatan Kita Ya Jauh Lebih Terang Kan Oke Oke Ini ada Satu rumah Lagi Mungkin Ada Barang Berharganya Aduh Gak Bisa Cuy Harus Minum Dulu Kita Aus Kelelahan Tampaknya Aduh Gak Bisa Terlalu Lelah Satu Lagi Nice Apakah Ada Yang Berharga Kosong Oh Ada Item Nice Ada Roti Makanan Dan Oh Ada Baju The Bute Sweet Sebagus Apa Ini Bajunya Oh Oke Lebih Bagus Kita Pakai Aja Ini Buang Oke Oke Dari Ini Gue Sudah Mulai Sampai Ke Kapten Zotov Kita Bakal Coba Untuk Kasih Informasi Aja Dan Dia Juga Harus Kasih Informasi Ke Kita Soal Siapa Yang Menyerang Kita Cuy Baiklah Hello Ini Tentang Squint Kita Bilang Ya Baiklah Kita Mengapa Sensor Lebih penting Daripada Si Squint Karena Kita Kan Ngekill Squint Kita Harus Tahu Dulu Oh Katanya Sensor Itu Merekam Siapa Yang Bunuh Anak Buahnya Dan Dia Juga Tahu Jadi Dia Tuh Gak Bisa Hidup Lama Jadi Kayaknya Dia Kenal Dengan Si Dia Tahu Betapa Pengecut Betapa Penakut Si Squint Itu Jadi Dia Gak Peduli Dengan Hidup Squint Oke Kita Bilang Aja Kita Berhasil Ini Berhasil Mencurinya Kita Nggak Bilang Kita Ngekill Oke Kita Tanya Tentang Soldier Oke Tadi itu Isi dari Scannernya Ini tuh Kejadiannya Kejadiannya Itu Di awal episode Kita Kalau mau tau Waktu kita Ngescan Alatnya Yang terakhir Di Di Poin Yang ketiga Nah Itu Kejadiannya Cuy Oke Kita Belang Ini Gak Membutikan Apapun Katanya Oke Kita disuruh pergi ke SPHIR Dan juga disitu ada IPSF Baiklah Kita tanya dulu apa itu? Itu tempat apa? Oke itu dia juga gak tau tempat apa itu Cuman yang jelas ya Ya mungkin disana gitu kata dia Dan mereka juga suka jual-jual map Secara ilegal gitu lah Oke gue akan coba kesana ya Oh kita harus masuk sendiri Kita gak boleh masuk kesana Dan Kapten Zotov juga gak punya apa-apa menang Untuk masukin orang kesana Jadi kita harus masuk sendiri Baiklah Kita coba ini Hmm oke Coba kita tanya yang atas Oke Terima kasih banyak Kapten Zotov Ngasih tau kita Lokasinya di IPSD Dan dia gak bisa bantu lebih jauh lagi Kita harus kesana sendirian Terus saat kita bilang Oke kita kesana sendirian Dia nahan kita Kalau Dia tuh punya satu orang Kenalan Yang kebetulan punya hutang budi dengan mereka Dan dia akan bisa ngizinin kita masuk Tapi Balik lagi Ngizinin masuknya itu Hanya sebatas sampai depan gerbang doang Untuk selebihnya dan gimananya Itu diserahkan sendiri dengan kita Ya it's okay lah ya It's okay Oh gue dapet baju lagi Debut suite Sama mungkin akan gue jual aja deh Kita dikasih baju sama Kapten Zotov ya Gue akan coba jual dulu Dan kita Kita gak akan lanjut ke misi utama Karena gue juga harus main side misi disini Kita GBGB Mungkin dengan side misi kita bakal bisa dapetin senjata bagus Kalau mau Oke ini ada satu orang Ini bisa nerima side misi nih by the way Mungkin gue akan coba kesini Atau gue coba side misi yang disebelah sini Ini ada juga kah? Ini side misi apa cuy? Gue masuk sini Eh orang-orang ini kah? Coba bentar Namanya Meet Yai Oh dia punya kerjaan buat kita katanya Kita langsung aja deh Kita gak punya waktu buat ngobrol Langsung ke intinya aja apa Oke 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 Jadi dia ini ada warisan keluarga Dan ibunya Selalu membicarakan itu sampai meninggal Dan dia gak punya keberanian Buat ngambil itu sendirian Jadi dia nyuruh kita untuk ngambil Artifak itu Dan dia akan membayar full Untuk artifak yang mahal ini Hmm Baiklah Gue bakal nemuin Tapi Tapi Gue usah gue tanya Kenapa dia gak bisa ngerjainnya Karena bakal panjang banget Gue takut dia cerita Gue tanya Dimana gedungnya Ya anjir Dia juga gak tau Dimana lokasinya Dia cuman tau di Apa Ladang Papi Gitu nya Anjir PR banget yang gue nyarinya Coba deh Gue penasaran Kenapa lo gak ngambil sendiri Kan dia takut kan Oh Bukan takut Oke Jadi dia takut Katanya Setiap kali nginjekin ladang Itu dia selalu pusing Dan yang kedua Suka mendengar suara-suara aneh gitu Mungkin ya Monster ya All right I'll bring you the icon I'd really appreciate it Remember to stock up on energy drinks though The poppy field isn't that big But you can get lost Real easy Hmm Oke Dan kita Clue dari dia adalah Kita harus banyak Stock minuman Karena Field poppy itu gak terlalu besar Tapi bisa bikin kita tersesat Nah Energy drink itu berguna untuk Stamina kita Supaya kita bisa lari-lari Tapi Dimana sih areanya Anjir Jauh banget bro Jauh banget Udah misi ini ke deket aja gak Ini kejauhan By the way Hmm Baiklah Jauh banget sih ini Oke Mungkin gue akan lewat jalan sini aja Udahnya kita akan lewat ke sebelah sini Karena disini ada Ada stash Atau ada Item Baiklah Kita selalu lapar Mudah-mudahan gak ada gangguan ya Ada anomali Ujung-ujungnya kita berpetualang di malam hari nih Oh nice Ada beberapa peluru Oh made kitnya banyak Oh ada ruang bawah tanah Ruangan apa ini Oh ini tempat stashnya Oke ini Nice Ambil dulu semuanya Gak ada jebakan kah Terlalu easy Oh ada apa lagi nih Bandit jacket Nice Kita kalo pake bandit jacket ini Apa keuntungannya Dia gak bisa Gak bisa ini ya Kita gak bisa Apa Dapet perlindungan radiasi Kalo pake Baju bandit jacket Cuy Oke ini kita buangin aja Berat-beratin soalnya Nice Banyak banget botol-botol minum disini Tapi udah abis ya Baiklah Kita udah dapetin stashnya Apakah itu musuh? Gue main asal tembak aja tadi Oh mereka bakal pake granada Oke Nice Dia pikir kita udah rontok kali ya Ini kayaknya bandit sih kayaknya Mereka udah malam hari Mereka pengen keluar Mengatasi sumber tembakan dari sini tadi Nice Masih ada lagi Oh ini Oh ini Gak bisa melihat gue Udah mulai malam Granada Memaksa kita untuk keluar Oke nice Rame banget mereka Satu lagi Dua lagi Hop nih Nice Satu lagi di sebelah sini Mana lu? Oh ini dia Nice Chase close Sedikit barbar Tapi lumayan Gue masih mendengar ada radio Oke Gue bakal ngeluting dulu Sebentar Oke Dan ini posisinya Gue sudah mulai mau sampai 25 meter lagi Dan posisinya juga Gue lapar Dan keberatan Hampir full muatan kita Gue dapet banyak Medkit soalnya Stalker Come in If you're heading to the poppy field Stop by for a chat Oke Gue disuruh mencari Military Orthodox icon 45 meter lagi Ada rumah Di sebelah sana Apakah banyak musuh Di sekitar sini Oh Poppy field ini Ternyata bunga ya Oke Gue akan coba Untuk masuk Terlebih dahulu Oh Tempatnya bersih Terawat Oke Hello Bentar Kita paling gak bisa cuy Anti mubazir kita Apakah anda yang berbicara tadi Hmm Ini area yang berbahaya Katanya Kita bisa tanya Apa yang membuat Ladang ini berbahaya gitu I see you know your way around this place What's so dangerous about the poppy field It makes you drowsy And there's no way to resist it If you can't hide indoors An energy drink is your only chance To stay awake In addition The field messes with your brain It makes you hear things Hmm Makanya Tadi si stalker bilang Kalau Area ini tuh Harus banyak minum-minum energy drink Katanya dia juga sama Area ini emang berbahaya Bikin kita ngantuk Jadi harus minum energy drink Gue mau tanya Terus gue ngapain disini What about you? What are you doing here? I live here And I work here too Lots of people come to the field Unprepared And some of them Stay here forever I collect the stuff They won't be needing anymore Hmm Kerja dia tuh Ternyata tinggal disini Dia ditugasin disini Untuk menjaga area ini Dan banyak orang datang Ternyata Nggak punya persiapan yang bagus Alhasil mereka Harus Tidur disini Dan Dia kerjanya Ngeluting-ngelutingin Orang yang udah tidur Gitu ya Oke A stalker named Mityai Asked me to get a family heirloom Of his A religious icon It should be somewhere Out there in the poppy field In a root cellar I've seen a root cellar there But if you want information You'll have to pay for it If you shorten coupons You can work it on Otherwise You can look for it on your own It's not gonna be easy Mind you I scarred the entire field up and down Before I came across that Sarah Doubt you'll fare any better Oke So What do you say Dia bakal ngasih kita informasi Soal Apa ya Soal Dimana lokasinya Karena ini cukup luas katanya Oke Kalau kita mau Mau Mudah menemukannya Kita bayar Tapi kalau kita gak mau bayar Kita suang nyari sendiri Gue Mual Mual muter-muter disini Ya It's okay Coba ini nih Oke Kita 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 bertukar Bertukar kerjaan Jadi gue kan gak mau ngasih dia duit Gue bilang Ada kerjaan Atau ada pilihan lain Dia bilang Oh ada Beberapa ada mayat di Ada orang Di mana Ladang yang belum diambil peluru-pelurunya Nah gue disuruh untuk ngambil itu Boleh Oke Oke Gue ternyata gue dikasih informasi Tentang bahayanya wilayah ini Baiklah Oke Gue akan coba ngosongin isi tas gue dulu Dan intinya Kata dia Kalau kita masuk di areanya Si Papi ini Papi field ini Kita tuh bakal Halusinasi Cuy Akan mengantuk lah Bisa dibilang Jadi solusinya Kalau udah ngantuk kayak begitu ya Kita harus ini Harus apa Minum energy drink Katanya sih seperti itu Tapi ya Let's see Kita coba untuk memulai dulu Gue udah ngosongin tas tadi Biar gue bisa lari Karena Tas gue berat betul Ya bener sih Kita udah mulai halusinasi Disini Baru sampe sini padahal Oke Ambil semua Jangan dipilih-pilih Oke Sini ada satu orang Nice Minum energy drink dulu gak sih Good Ada satu rumah lagi Di ujung sana Energy drink ini Tujurnya bisa lari ya Aduh gak kena lagi Oke yuk Mana lagi Oh ada energy drink Nice Oke Dapat beberapa item Di sebelah sini Oh Kenapa kita Oke Kita harus kembali Kayaknya Kita kayaknya Nggak bisa langsung Ke lokasi Kayaknya Iya gak sih Minum energy drink Oke yuk Alah Tidur lagi gitu Tiap sini kita tidur ya Oh ini ada Gini ada nih Baiklah Satu lagi Di ujung Sebelah sini Oh banyak juga cuy Energy drink yang habis Padahal Konteksnya Kita belum Ngambil satu lagi Ini Satu lagi Satu lagi Satu lagi Udah yuk Oke Ini ada satu orang Tekapar lagi Nggak ada item Tapi Yuk Kita kemana nih Udahnya Oh kesana Jaraknya Jaraknya lumayan Jauh Yuk bisa yuk Bisa dikit lagi Oh hellbar kita Ngurang terus ya Mungkin itu yang dimaksud Kalau kita tertidur Belum dikit lagi bro Minum lagi deh Minum air kita Baiklah Loh Kenapa ini Lah ngulang lagi Sialan Oh halusinasinya kacau sih Ayo lari-lari Bisa lari-lari Aduh Nggak bisa lari kita Minum-minum Minum-minum Masih halusinasi kah Halo bro Ya bener 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 yang lu bilang Bener yang lu bilang Tapi apa yang ngebuat Yang ngebuat berbahaya ya Ya nggak usah deh Langsung aja lah Here's what I got From the bodies Good I sent you the coordinates The root cellars On the other end Of the field Remember the rules And you'll make it there No problem Speaking of which I don't much feel Like going after that icon But if you can get it I'd be willing To buy it off you How about a trade Bring me the icon And I'll give you a gun Oh Special one It's former owner Must have built it himself You can't get stuff Like this Anywhere else In the zone Oh Kalau misalkan Gue Nemu itemnya Ya Gue nemu nih Itemnya Dia mau beli Dengan senjata spesial Katanya Wah Tapi gue udah janji Sama Doi cuy Gue udah janji Sama dia Tapi senjata spesialnya Apaan by the way Gue sedikit tertarik nih Gue emang Ngerjain side missy Untuk Untuk senjata sih Sebenernya Bukan untuk yang lain Oke Gue Minum vodka dulu Gue kena radiasi Disini Radiasinya Lumayan ya Tapi gue laperan Orangnya Roti ini Gak begitu Bikin Ini ya Bikin apa Bikin kenyang Kayaknya Oh Jauh banget lagi 134 Dan Kita Bakal terus Mabok cuy Pas gue berat lagi Gue tinggal Item gue disini dulu ya Dia berani Bayar harga Full price Emang berapa sih Harganya Kalau bagus Malah gue yang Maka nanti Ntar deh Gue tinggal lagi Senjata gue Biar agak enteng dulu Oke Ini mulai agak enteng Kayaknya Jadi Yolah Kita mulai cuy Dan Let's go 134 Oke Langsung Ngantuk tiba Minum dulu Let's go Lari lagi Lari 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 Ada dua koordinat Yang mana Yang benar Oh Di sebelah sini Baiklah Ada satu orang Ambil dulu Oh Oh ini area Area aman cuy Religious icon Ini kah Itu doang Apa itu By the way Oh harganya Cuman 5.000 Si Harganya Cuman 5.000 By the way Oh ini Caesar Coba untuk Ngambil Tapi dia Kapar duluan Kurang beruntung Udah Gak ada lagi ya Ya langsung Ke sono 130 Atau kita Hunter ke orang Minum 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 Abis energi Gue Energi Drink itu Buat kita Biar bisa lari Sebenernya Bukan biar Biar kita Gak ngantuk Biar kita Bisa lari Maksudnya Mungkin Ya Baiklah Disclose Tapi gue save dulu Gue pengen tau Senjatanya apaan Kalo bagus ya Gue hyanatin Kalo jelek ya Gak perlu Sebentar Oke Udah gue save Dan Nih Oke Coba gue kasih dulu ya Oke, apa senjatanya? Bagus nggak? Ih anjir, senjata rusak Ngapain? Ngapain? Gokai senjata rusak kayak begini Unknown Stalker Harganya Rp 10.000 Kalau gue jual kondisi rusak begini ya, nggak mungkin Ini mah senjata gue pernah dapet Tapi nggak gue pake Atau mungkin emang ini senjata khusus ya? Nah, kayaknya nggak deh Kayaknya nggak dulu ya, nggak sih? Bagus nggak sih ini senjata? Kayaknya nggak dulu deh ya Nggak dulu deh Gue load aja Oke, dan ini gue udah mulai nyampe di lokasinya Jadi langsung aja kita coba lihat dulu Kayak-kira dia mau ngasih kita berapa nih Kita lihat tawarannya juga ya Kalau nanti gue load lagi loh Harus bagus sih tawaran lu Wah, tapi dia euforia, dia seneng ya Tapi gue nggak bisa ngobrol gue Nah ini nih Ya, gue menemukan sesuatu Nih buat lu Oke Berapa ya? 1.300 Anjir 1.300 Jelek banget tawaran lu, sialan Sorry ya, gue nggak bisa nganter ini ke lu, cuy Sorry banget nih Sorry banget Gue nggak bisa nganter ini ke lu Oke Sudah gue loot lagi Dan tawaran lu lebih oke, cuy Gue kasih ke lu aja deh Ya, benar Benar, benar Ya Ya Tentu, tentu Gue kayaknya bakal ngasih ini ke lu Oh, jangan khawatir tempat peletakannya Karena dia bakal naruh di tempat yang baik tentunya Hmm Gue nggak dapet duit Tapi so far Gue bisa dapetin senjata ini Harganya tuh 10.000 Kalau gue jual Lebih untung Kalau gue ngejual ini Dan gue tadi belum nyoba Icip-icip pake sih Kayak mana sih tampilannya Oh, dan pelurunya Ternyata pake peluru ini ya Hmm, baiklah Dan lebih enak kayaknya Kayak kerannya, cuy itu Lebih good ya Baiklah Ini gue ambil dulu semuanya Wah, nggak bisa jalan gue Sialan Kepenuhan tampaknya Tapi gue bisa jual barang di lu nggak? Kayaknya kita bisa jual barang dengan siapapun sih kayaknya Coba Oh, it's you Ya Ya, nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Ngerima barang cuy Oke, baiklah Gue rasa cukup deh video kita kali ini ya Kita berhasil yang namanya Hunting di sebelah sana Mencari-mencari beberapa item penting Ngebantu dapetin item Dan tapi itemnya nggak kita jual ke orang itu Kita malah kasih ke orang lain Karena tawarannya lebih bagus Jadi gue rasa cukup deh video gue kali ini Hmm Kita bakal coba berpetualang lagi Atau ngambil misi lagi Sampai ketemu di next video gue berikutnya Dan bye-bye semuanya Sampai ketemu di next video gue